Akhirnya aku kembali. Ye Chen Feng berdiri di atas bangau bermah kota merah dan melihat kebik sue Celestial Pavilion bermandikan awan dengan senyum tipis di wajahnya. Kali ini, panen Ye Chen Feng di Deat Forest jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tidak hanya dia memetik lebih dari 1200 bunga kematian, dia juga mendapatkan dua pedang suci roh sejati tingkat menengah, enam akar leluhur pemutus maut, dan berteman dengan Putri Perlombaan Perang. Lebih penting lagi, dia secara tak terduga menaklukkan seorang ahli Demon Emperor Bintang Enam Puncak. Dengan bantuan Kaisar Raja Wali Hitam, jumlah orang di seluruh domen surga yang ingin menyakitinya dapat dihitung dengan satu tangan. Chen Feng, Wen Dai, kamu akhirnya kembali. Ye Chen Feng baru saja kembali ke pavilion surgawi bik sue ketika Hong Si muncul di halaman tebing putih mengenakan jubah seni bela diri merah menyala. Dia berkata dengan sedikit menyalahkan, di mana saja kamu akhir-akhir ini. Mengapa kamu tidak memberitahu kami ketika kamu meninggalkan sekte surga berkabut? Maaf, kakak senior, kami takut diikuti, jadi kami tidak memberitahu Master Pavilion atau Anda, kata Ye Chen Feng meminta maaf. Ayo pergi, Tuan ingin bertemu denganmu. Aku akan membawamu ke Bixue Celestial Pavilion. Hong Si tidak menyalahkan Ye Chen Feng dan Wen Dai setelah melihat mereka kembali dengan selamat. Dia membawa mereka ke Bixue Celestial Pavilion tempat sue Piao Miao berkultivasi. Tuan, saya telah membawa mereka ke sini. Setelah memasuki pavilion surgawi Bixue yang dihias dengan indah, Hong Si membungkuk kepada sue Piao Miao, yang sedang berkultivasi bersila di atas sepotong batu giok. Cheng Feng, Wen Dai, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Sue Piao Miao perlahan membuka matanya dan berkata, apakah kamu tahu betapa berbahayanya meninggalkan sekte surga berkabut tanpa izin? Berapa banyak orang yang mengincar dua warisan tak tertandingi yang kamu peroleh di tebing warisan? Maaf, Master Pavilion, kami pergi ke hutan kematian akhir-akhir ini. Meskipun kata-kata sue Piao Miao penuh dengan kesalahan, ada juga kekhawatiran atas kesalahan tersebut. Ini membuat Ye Chen Feng merasa hangat di hatinya. Deat Forest, kamu menerima misi Deat Forest. Sue Piao Miao berkata dengan ekspresi terkejut. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya hutan bunuh diri itu. Seinbis berkeliaran di hutan, dan bahkan ada Seinbis peringkat mendalam dan surga peringkat Seinbis. Bahkan jika dia memasuki hutan bunuh diri, akan sulit baginya untuk keluar hidup-hidup. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan samar, Ya, kami beruntung. Kami bertemu dengan beberapa orang di hutan bunuh diri dan berhasil memetik beberapa bunga bunuh diri dan membawanya kembali. Kamu Chen Feng, kalian berdua terlalu berani. Sue Piao Miao memarahi, meskipun kalian berdua adalah anak kesayangan surga di alam bawah, domain surga berbeda dari alam bawah. Di sini, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan Anda kehilangan nyawa. Jangan main-main di masa depan. Ya, Master Pavilion. Kami akan memperhatikannya lain kali. Ye Chen Feng menganggup. Adik laki-laki, apakah kamu benar-benar memetik bunga bunuh diri dari hutan bunuh diri? Hong Si bertanya. Ya, kami telah memetik lebih dari seribu seratus bunga bunuh diri. Ye Chen Feng menganggup. Namun, dia diam-diam meninggalkan seratus bunga bunuh diri. Seribu seratus bunga bunuh diri. Sue Piao Miao dan Hong Si mau tidak mau menghirup udara dingin. Satu bunga bunuh diri setara dengan seribu poin kontribusi. Seribu seratus bunga bunuh diri setara dengan satu juta seratus ribu poin kontribusi. Dengan poin kontribusi ini, mereka bisa pergi ke sekte utama sekte Piao Miao untuk menukar harta. Tepat ketika Sue Piao Miao dikejutkan oleh Panen Ye Chen Feng dan Sue Piao Miao, lebih dari sepuluh aura kuat muncul dan mendarat di luar Azure Snow Pavilion. Ya, Sue Ming Suan, apa yang dia lakukan di sini? Sue Piao Miao sedikit mengernyit. Dia merasa kedatangan Sue Ming Suan bukanlah hal yang baik. Sue Piao Miao, beraninya kamu membiarkan murid-muridmu membunuh orang-orang di pavilion abadi salju matahariku. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Sue Ming Suan berjalan ke pavilion salju Azure dengan aura pembunuh. Dia dengan dingin melirik Ye Chen Feng dan Sue Piao Miao. Sue Ming Suan, apa maksudmu? Sue Piao Miao sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang. Kamu masih pura-pura bodoh. Sue Ming Suan berkata dengan marah. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengirim orang untuk membunuh Siyi dan yang lainnya? Sue Si. Dia meninggal. Kulit Sue Piao Miao berubah. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Sue Si dikenal sebagai jenius nomor satu generasi muda istana salju. Bakat dan kekuatannya berada di atas Yue Lansin. Kematiannya pasti akan menyebabkan badai besar di istana salju. Jika kalian berdua ingin hidup maka dengan patuh katakan yang sebenarnya. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Mata Sue Ming Suan berkilat dengan cahaya ganas. Dia dengan dingin memelototi Ye Chen Feng dan Sue Piao Miao. Dengan agresif berkata, katakan padaku, apakah kematian Siyi dan yang lainnya ada hubungannya denganmu? Iya. Ye Chen Feng menganggup dan mengakui dengan lugas. Cheng Feng. Sue Piao Miao, yang masih tenggelam dalam kematian Sue Si, terkejut saat mendengar Ye Chen Feng mengakuinya. Dia sangat menyadari betapa pentingnya Sue Si bagi Sunset Snow Immortal Pavilion. Setelah Sue Ming Suan memastikan bahwa kematian Sue Si terkait dengan Ye Chen Feng, dia pasti tidak akan melepaskan Ye Chen Feng dan Sue Piao Miao. Utang darah harus dibayar dengan darah. Sue Ming Suan juga tidak berharap Ye Chen Feng mengakuinya. Wajahnya yang tampan mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia mengatakan ini. Utang darah harus dibayar dengan darah. Apa yang dimaksud dengan Pavilion Master Ming Suan? Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan berkata, kakak Siyi dan yang lainnya adalah penyelamat kami. Tanpa mereka, tidak akan ada kami. Cheng Feng, apa yang terjadi? Kebingungan di wajah Sue Piao Miao semakin dalam. Dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Kakak Senior Siyi dan yang lainnya dibunuh oleh para ahli dari klan Iblis Hitam untuk menyelamatkan kita. Ye Chen Feng mengucapkan kata-kata yang dia pikirkan, dan menggambarkan Sue Liyi dan yang lainnya sebagai penyelamatnya, memuji semangat mereka mengorbankan diri untuk orang lain. Sekelompok omong kosong. Setelah mendengarkan narasi Ye Chen Feng, paru-paru Sue Ming Suan akan meledak. Dia sangat jelas bahwa Ye Chen Feng tidak mengatakan yang sebenarnya dan Sue Siyi tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Pavilion Master Ming Suan, apakah Anda meragukan kualitas kakak Senior Siyi dan yang lainnya? Melihat Sue Ming Suan yang marah, Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Kamu Chen Feng, jangan berdalih. Aku sangat yakin Siyi dan yang lainnya dibunuh olehmu. Sue Ming Suan menekan amarah di hatinya dan berkata. Namun, langkah Ye Chen Feng telah mengganggu rencananya dan menempatkannya dalam situasi yang sangat pasif. Bagaimana pavilion Master Ming Suan bisa begitu yakin? Ye Chen Feng balik bertanya. Anda. Beberapa pikiran melintas di benak Sue Ming Suan. Dia tidak bisa mengakui bahwa Sue Siyi dikirim olehnya untuk membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Jika Ye Chen Feng bersikeras bahwa Sue Siyi mati karena mereka, dia benar-benar tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Sue Ming Suan, Cheng Feng, dan yang lainnya pergi ke hutan kematian untuk menerima misi. Mengapa Siyi dan yang lainnya muncul di hutan kematian pada saat yang sama? Apa yang kamu inginkan, Sue Piao Miao merasakan ada yang tidak beres, dan wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan marah. Kenapa? Hanya mereka yang diizinkan pergi ke hutan kematian untuk menerima misi, tapi tidak dengan Siyi dan yang lainnya. Sue Ming Suan berkata dengan marah. Pavilion Master Ming Suan benar, siapapun dapat menerima misi di hutan kematian. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, kakak senior Siyi dan yang lainnya mati untuk kita, dan aku merasa sangat sedih. Aku merasa perlu melaporkan masalah ini ke Master Istana Salju dan meminta Master Istana untuk mencari keadilan bagi kakak senior Siyi dan yang lainnya. Mengenai kecurigaan guru, kita juga bisa meminta Tuan Istana untuk pergi ke pavilion misi untuk menyelidiki. Saat itu, kita akan tahu apakah Siyi telah menerima misi atau tidak. Lagipula, kita perlu mendaftar saat kita menerima misi. Anda. Sue Ming Suan menyadari bahwa Ye Chen Feng sedang memasang jebakan untuknya. Jika dia benar-benar pergi ke pavilion misi untuk menyelidiki, Sue Siyi dan yang lainnya tidak hanya akan mati sia-sia, bahkan mungkin berdampak negatif padanya. Bagus, bagus, bagus. Aku mengerti penyebab kematian Siyi dan yang lainnya. Aku akan membalas dendam. Tidak peduli siapa itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Sue Ming Suan menyadari bahwa situasi hari ini tidak menguntungkan baginya, dan tidak ada artinya tinggal lebih lama lagi. Dia meninggalkan hukuman dan hendak pergi. Pavilion Master Ming Suan, pembunuh yang membunuh senior Brotersi adalah Black Rock Emperor dari Black Demon Clan. Namun, kekuatan Black Rock Emperor adalah Six Star Demon Emperor. Saya menyarankan pavilion Master Ming Suan untuk tidak membalas dendam atas kemauanmu sendiri. Jangan sampai kamu menjadi umpan meriam dan kehilangan nyawamu tanpa alasan. Ye Chen Feng sepertinya dengan ramah mengingatkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sue Ming Suan, yang tidak mendapatkan keuntungan apapun, menahan amarahnya dan pergi dengan marah. 1582 Cheng Feng, apakah Sue Siyi benar-benar dibunuh oleh ras Blackfin? Setelah Sue Ming Suan pergi dengan marah, Sue Piao Miao menyegel seluruh aula dan bertanya. Pavilion Master, menurutmu apakah dengan mozi dan kekuatanku, kita bisa membunuh Sue Siyi? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Cheng Feng, Sue Siyi adalah keponakan Sue Ming Suan dan jenius nomor satu istana salju. Kematiannya pasti akan menyebabkan kegemparan besar di istana salju. Sue Piao Miao berkata dengan sungguh-sungguh, terlepas dari apakah kematian Sue Siyi terkait denganmu, Sue Ming Suan akan menyimpan dendam ini padamu dan Wendy. Oleh karena itu, kamu harus tetap low profile dalam beberapa hari mendatang. Jangan tinggalkan Big Sue Immortal Pavilion tanpa izin. Jangan khawatir, Master Pavilion. Kami akan berhati-hati. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, momo-momong, Pavilion Master, aku punya hadiah untukmu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan kotak batu giyok yang memancarkan gumpalan energi spiritual dari cermin kosmis dan menyerahkannya kepada Sue Piao Miao. Dan di dalam kotak batu giyok itu ada akar leluhur pemutus kehidupan yang tak ternilai harganya. Apa ini? Sue Piao Miao sedikit mengernyit dan membuka kotak batu giyok. Segera setelah itu, persona leluhur yang kaya terpancar dari kotak giyok, menyebabkan pikiran Sue Piao Miao tersentak. Aku juga tidak tahu apa ini. Namun, saya yakin ini akan berguna bagi Pavilion Master. Melihat ekspresi Sue Piao Miao berubah dari bingung menjadi kaget dan dari kaget menjadi gembira, Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum. Akar leluhur pemutus kehidupan. Ini tampaknya menjadi akar leluhur pemutus kehidupan yang legendaris. Sue Piao Miao dengan hati-hati mengidentifikasi akar leluhur pemutus kehidupan dan mengenali asal-usulnya, bagaimana Anda mendapatkan akar leluhur pemutus kehidupan. Ini diberikan kepadaku oleh klan pertempuran. Mozi dan aku menyelamatkan putri klan pertempuran secara kebetulan. Ye Chen Feng mengatakan alasan yang sudah lama dia pikirkan. Cheng Feng, apakah kamu tahu nilai akar leluhur pemutus kehidupan ini? Dapat dikatakan bahwa nilai akar leluhur ini lebih berharga daripada pil sejati suci bermutu tinggi. Sue Piao Miao menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Kamu harus menyimpan akar leluhur pemutus kehidupan ini untuk dirimu sendiri. Ini akan sangat membantumu di masa depan. Master Pavilion, aku tidak memberimu akar leluhur yang memutuskan kehidupan dengan sia-sia. Setelah kamu menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang II dan mendapatkan posisi penguasa Istana-Istana Salju, beri aku dan Mozi beberapa poin kontribusi setiap tahun. Ye Chen Feng bermaksud untuk membantu Sue Piao Miao menjadi master Istana-Istana Salju, itulah sebabnya dia memberinya akar leluhur pemutus kehidupan yang sangat berharga. Ini. Pavilion Master, saya pikir Anda harus jelas tentang konsekuensi membiarkan Sue Ming Suan memenangkan posisi Palace Master. Jika Bixue Immortal Pavilion hilang, masa depan apa yang akan dibicarakan? Kata Ye Chen Feng terus terang. Oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk bersaing memperebutkan posisi kepala Istana-Istana Salju. Kata Sue Piao Miao setelah mengambil nafas dalam-dalam saat dia menatap Ye Chen Feng, memahami maknanya yang lebih dalam. Jika Sue Ming Suan mendapatkan posisi kepala Istana-Istana Salju, itu akan membawa bencana ke Pavilion Abadi Bixue. Dapat dikatakan bahwa nasib Pavilion Abadi Bixue terikat padanya. Dengan akar leluhur pemutus kehidupan, peluangnya untuk mendapatkan posisi kepala Istana-Istana Salju akan sangat meningkat. Tuan Pavilion, kami akan kembali dulu. Ye Chen Feng tidak tinggal lama di Bixue Immortal Pavilion. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Sue Piao Miao dan meninggalkan Bixue Immortal Pavilion. Namun, keduanya tidak kembali ke White Cliff Courtyard. Sebaliknya, mereka memanggil burung bangau bermah kota merah suci dan menungganginya ke Pavilion Missy. Mem, kalian berdua sebenarnya masih hidup. Saat Ye Chen Feng dan Mozi memasuki Pavilion Missy, sebuah suara dingin tiba-tiba memasuki telinga Ye Chen Feng dan Mozi. Mem, keberuntungan kita lumayan. Kita berhasil meninggalkan hutan bunuh diri hidup-hidup. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat wanita genit yang dengan baik hati memperingatkan mereka saat itu. Penatua berjubah abu-abu yang bertanggung jawab atas peringkat juga mengenali Ye Chen Feng dan Mozi dan berkata dengan suara rendah, tidak peduli apakah misinya berhasil atau tidak, adalah sukses untuk dapat meninggalkan hutan bunuh diri hidup-hidup. Tetuasi, menurutmu apakah mereka berdua berani memasuki hutan bunuh diri dengan kekuatan mereka? Ya, kupikir mereka paling banyak akan berjalan di sekitar pinggiran hutan bunuh diri dan ditakuti kembali. Murid istana salju tahu betapa menakutkannya hutan bunuh diri itu. Banyak pakar alam terhormat telah kehilangan nyawa mereka di hutan bunuh diri. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dan Mozi akan berani memasuki hutan bunuh diri. Namun, wanita genit itu tidak berpikir demikian. Karena Ye Chen Feng datang untuk menyerahkan misi, kemungkinan besar dia telah memilih bunga bunuh diri. Penatuasi, ini adalah bunga bunuh diri yang kami petik dari hutan bunuh diri. Ye Chen Feng tidak memperhatikan diskusi berisik di sekitarnya dan menyerahkan cincin semesta kepada penatuasi. Kalian benar-benar memetik bunga bunuh diri. Penatuasi tertegun. Dia memandang Ye Chen Feng dan menunjukkan ekspresi kaget. Ketika penatuasi menembus kekuatan jiwanya ke cincin semesta, seolah-olah dia disambar petir. Dia tertegun. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu benar-benar memilih bunga bunuh diri ini? Penatuasi tidak percaya bahwa ada lebih dari seribu seratus bunga bunuh diri di cincin semesta yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya. Di hutan bunuh diri tempat Seinbis berkeliaran, sangat berbahaya untuk memetik satu bunga bunuh diri. Kesulitan memetik lebih dari seribu bunga bunuh diri tidak terbayangkan. Kami beruntung telah bekerja sama dengan seorang ahli dan memilih bunga bunuh diri ini. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan samar, bisakah bunga bunuh diri ini ditukar dengan poin kontribusi? Ya, tentu saja kamu bisa. Penatuasi, yang kembali sadar, memandang Ye Chen Feng dan Mozi secara berbeda. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan mereka. Mereka jelas tidak sederhana. Adapun ahli yang mereka bicarakan, dia tidak bertanya. Penatuasi, berapa banyak bunga bunuh diri yang mereka petik? Melihat penatuasi, yang kehilangan ketenangannya, wanita menawan itu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari seribu seratus bunga. Penatuasi tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak hanya wanita menawan itu yang tercengang, semua orang yang hadir tercengang. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. Jumlah bunga bunuh diri ini di luar imajinasi mereka. Elder Si, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami poin kontribusi sekarang. Merasa mata semua orang tertuju padanya, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia berkata dengan jelas. Baiklah, beri aku lencana identitasmu. Penatuasi menganggup dan mengambil lencana identitas Ye Chen Feng dan Mozi. Dia memasukkan lebih dari 500 ribu poin kontribusi ke dalam lencana. Terima kasih, Penatuasi. Kami akan berangkat sekarang. Setelah berhasil mendapatkan poin kontribusi, Ye Chen Feng dan Mozi tidak bertahan lama. Mereka meninggalkan pavilion misi dan mengendarai bango mahkota merah mereka ke pavilion harta karun. Seorang murid tingkat kaisar biasa tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak poin kontribusi bahkan setelah 100 tahun. Dari sini, bisa dilihat betapa mengejutkannya 1 juta poin kontribusi. Setelah beberapa seleksi, Ye Chen Feng dan Mozi membeli 6 pil Saint Spirit Saint kelas 2 yang sangat berharga dan sebotol air tempering tubuh yang dapat membersihkan racun pil. Mereka semua bersiap untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi. Ayo pergi ke Graffiti Star. Keduanya menghabiskan lebih dari 600 ribu poin kontribusi untuk ditukar dengan sejumlah besar pil suci roh sejati kelas 2, tetapi mereka tidak menukarnya dengan artefak Saint kelas atas manapun. Sebagai gantinya, mereka masing-masing menghabiskan 200 ribu poin kontribusi untuk memasuki tempat budidaya teratas dari Sekte Surga Berkabut, planet gravitasi, yang dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. 1583 Bintang gravitasi adalah tanah suci kultivasi teratas dari Sekte Surga Berkabut. Itu adalah bintang yang telah disempurnakan dan disegel oleh leluhur Sekte Surga Berkabut di kedalaman Sekte. Manfaat berkultivasi di Graffiti Star terbukti dengan sendirinya. Sekte Misty Heaven tidak membatasi murid mereka untuk berkultivasi di Graffiti Star, tetapi berkultivasi di Graffiti Star membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi. Hanya ada segelintir murid seperti Ye Chen Feng dan Xia Wendy yang bisa berkultivasi di Graffiti Star selama setahun. Kaca Setelah membayar masing-masing 200 ribu poin, Ye Chen Feng dan Luli memasuki planet gravitasi melalui susunan teleportasi. Begitu mereka melangkah ke planet gravitasi, Ye Chen Feng merasakan tubuhnya tenggelam. Tekanan luar angkasa yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan seperti air terjun yang deras, dengan kejam menekan tubuh mereka, menyebabkan mereka gemetar. Namun, kekuatan fisik Ye Chen Feng terlalu kuat. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan di lima titik akupunkturnya dan menyebarkan ratusan juta kilogram kekuatan fisik ke seluruh tubuhnya, dengan mudah menahan tekanan ruang di luar bintang gravitasi. Ayo pergi, Mosi. Ayo pergi jauh ke planet gravitasi untuk berkultivasi. Semakin dekat mereka ke inti Graffiti Star, semakin besar tekanan ruangnya. Namun, manfaat kultivasi juga lebih jelas. Keduanya menahan tekanan ruang dari kehampaan tanpa batas dan berjalan lebih dalam ke Graffiti Star selangkah demi selangkah. Sekitar delapan jam kemudian, Xia Dei tidak bisa lagi menahan tekanan luar angkasa dari Graffiti Star. Tubuhnya mulai bergetar saat dia berkultivasi. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mencari tempat yang relatif sepi untuk memulai kultivasi tertutupnya. Hu! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Powers meledak dari lima titik akupunkturnya. Di bawah tekanan ruang, dia berlari menuju area inti bintang gravitasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa? Apa aku melihat sesuatu? Seseorang sedang berlari di Graffiti Planet. Surga, kapan monster seperti itu muncul di sekte surga berkabut? Banyak murid sekte surga berkabut yang berkultivasi di planet gravitasi dibangunkan oleh suara yang menusuk telinga. Ketika mereka melihat sosok buram berjalan di planet gravitasi, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ye Chen Feng telah berlari selama beberapa jam ketika dia merasakan bahwa tekanan spasial di langit telah melebihi 1 miliar jin. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak suci bermutu tinggi, bereaksi kuat. Dia memutuskan untuk tinggal di sini dan berkultivasi sebentar sebelum menjelajah lebih dalam. Hem, siapa kamu sehingga bisa tampil di sini? Sementara Ye Chen Feng sedang mencari tempat untuk berkultivasi, fluktuasi jiwa yang intens memasuki telinganya. Aku adalah murid pavilion abadi Salju Giyok. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat kekejauhan dan sama-samar melihat sosok yang diselimuti lapisan debu tebal di dalam lubang hitam. Murid pavilion abadi Bixue, aku tahu siapa kamu. Sosok di dalam gua itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Melalui tekanan berat, dia memandang Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang dikatakan rumor. Seperti yang diharapkan dari pemilik Misty Swat Cannon. Setelah dia selesai berbicara, ahli yang telah berkultivasi di planet gravitasi ini menutup matanya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemampuan para ahli domain surga tidak terbayangkan. Ye Chen Feng takut mengungkap keberadaan otak pemakan dewa, jadi dia tidak begitu saja merasakan kekuatan ahli ini. Dia memandangnya dari jauh dan perlahan bergerak di planet gravitasi, berusaha menjauh darinya sejauh mungkin. Dia tidak ingin dia melihat lebih banyak rahasianya saat dia berkultivasi, yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah setengah hari, Ye Chen Feng muncul di daerah sepi. Dia menemukan lubang buatan manusia dan memasukinya, bersiap memasuki pengasingan selama hampir satu tahun. Hufet. Ye Chen Feng menyesuaikan kinya dan mengeluarkan dua bunga bunuh diri. Dia langsung menelannya dan mengedarkan sol devoring art untuk menyempurnakannya dengan cepat. Karena tekanan kuat dari planet gravitasi, energi yang dilepaskan oleh kedua bunga bunuh diri tidak dapat mengalir keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Ini adalah manfaat terbesar dari berkultivasi di planet gravitasi. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng menanggung lebih dari 1 miliar pon tekanan spasial dan memurnikan benda-benda spiritual yang berharga. Dia mengumpulkan yayasannya dan bersiap untuk menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 1. Setelah berkultivasi selama lebih dari sebulan, Ye Chen Feng telah memurnikan lebih dari 10 bunga bunuh diri dan sejumlah besar benda spiritual surga dan bumi. Dia telah berkultivasi hingga batas Master Dao Bintang 6 dan kekuatan Dao Emas di tubuhnya telah mencapai titik meluap. Merasa bahwa waktunya tepat, Ye Chen Feng mengeluarkan suicide ancestral root dan menggunakan spiritualitas yang kuat dari suicide ancestral root untuk menerobos kemacetan dan menerobos ke One Star Dao Emperor Realm. Selama hari-hari ketika Ye Chen Feng dan Xiaowendi berkultivasi di planet gravitasi, Istana Salju mengalami serangkaian perubahan. Dengan bantuan spiritualitas akar leluhur bunuh diri, Sue Piao Miao tidak hanya meningkatkan umurnya hingga 30 ribu tahun tetapi juga dengan mulus menerobos ke alam Kaisar Bintang 2 Dao. Ini menyebabkan seluruh pavilion abadi Salju Biru menjadi bersemangat. Tidak lama setelah terobosan Sue Piao Miao, jenius nomor satu dari pavilion abadi Salju Biru, Yue Lansin, menggunakan kitab suci pedang berkabut untuk menerobos belenggu kultivasi di planet gravitasi dan menjadi Kaisar Bintang 1 Dao. Tiba-tiba, kekuatan Blue Snow Immortal Pavilion secara samar menekan Sunset Snow Immortal Pavilion yang telah kehilangan Sue Piao Miao. Ini memberi Sue Piao Miao harapan untuk mewarisi posisi Tuan Istana Salju. Saat Sunset Snow Immortal Pavilion bergembira, Snow Palace Master menerobos ke Four Star Dao Emperor Realm dan menjadi elder dari Misty Heaven Sack, mengosongkan posisi Snow Palace Master. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Sue Piao Miao akan mengambil keuntungan dari pusat perhatian baru-baru ini dan memaksa Sue Ming Suan untuk menjadi Tuan Istana dari Istana Salju. Sue Ming Suan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membujuk Tuan Istana dari Istana Salju untuk akhirnya membiarkan dia mewarisi posisinya dari kepala Istana Istana Salju. Dan keputusan ini disetujui oleh Patriar Keluarga Sue, Penatua ketiga dari Sekte Surga Berkabut, Sue Sujun, menyebabkan Sue Piao Miao kehilangan semua kekuatannya. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Sue Ming Suan akan mewarisi posisi Tuan Istana Salju. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Para murid pavilion abadi Salju Biru berkumpul di sekitar Sue Piao Miao, mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi ini. Ai, sekarang kita hanya memiliki dua jalan. Entah kita meninggalkan Sekte Surga Berkabut dan mendirikan Sekte Kita Sendiri, atau kita menyerah. Sue Piao Miao berkata dengan cemas. Dia sangat menyadari metode Sue Ming Suan. Tuan, karena keluarga Sue telah menyerah pada kita, bagaimana kalau kita meninggalkan Sekte Surga Berkabut? Yue Lansin, yang mengenakan gaun biru panjang dan tampak seperti trate es, berkata dengan sikap mendominasi. Meninggalkan. Memikirkan konsekuensi dari kepergiannya, Sue Piao Miao ragu-ragu. Meskipun dia telah menembus ke ranah Kaisar Dao Bintang 2 dan Yue Lansin telah menembus ke ranah Kaisar Bintang 1 Dao, ada terlalu banyak ahli di domain surga. Dengan kekuatan pavilion abadi Salju Biru, itu tidak cukup untuk menghadapi bahaya domain surga. Tanpa perlindungan dari Sekte Surga Berkabut, kemungkinan besar mereka akan binasa lebih cepat. Apakah kamu ingin aku menunjukkan jalan keluar? Sue Piao Miao ragu-ragu. Saat dia mendiskusikan sebuah rencana, sebuah suara lucu terdengar di Blue Snow Immortal Pavilion. Itu adalah Sue Ming Suan, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia memiliki postur seorang pemenang, tangannya terlipat di belakang punggungnya saat dia tiba sendirian. 1584 Sue Ming Suan Melihat kedatangan Sue Ming Suan yang tiba-tiba, alis Sue Piao Miao terpilih rapat. Beberapa pikiran melintas di benaknya. 88 Sue Piao Miao, karena kita sudah saling kenal selama beberapa waktu, aku akan menunjukkan jalannya. Sue Ming Suan berkata dengan angkuh. Serahkan Ye Chen Feng dan Siaru Nedai kepadaku, dan kemudian kamu, Hong Qi, dan Yue Lansin akan menjadi wanitaku. Lalu, aku akan membiarkan pavilion abadi Salju Birumu pergi. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kondisi Sue Ming Suan, Yue Lansin sangat marah. Teriakan pedang yang jelas bergema dari tubuhnya. Dia menggenggam artefak Santoro sejati tingkat rendah, pedang suci bulan air, dan menusukkannya ke arah Sue Ming Suan. Weng-weng! Saat pedang Yue Lansin menusuk keluar, Sue Ming Suan dengan cepat menjentikan beberapa jari. Cahaya pedang yang sangat tajam dengan kejam menghantam pedang suci bulan air, menciptakan kekuatan pantulan yang kuat yang melewati pedang dan masuk ke lengan Yue Lansin, dengan paksa memaksa punggungnya. Kaisar Dao Bintang Dua Puncak Murid Sue Piao Miao menyusut. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Sue Ming Suan telah naik ke tingkat Kaisar Dao Bintang Dua Puncak. Hanya dengan beberapa jentikan jari, dia mampu memaksa Yue Lansin mundur. Yue Lansin, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi jika kamu berani kurang ajar lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Sue Ming Suan menyipitkan matanya. Dia menatap wajah dingin Yue Lansin dan berkata, meskipun kamu cukup tampan dan sesuai dengan seleraku, jika kamu tidak mendengarkanku maka aku akan tetap menghancurkanmu. Apakah begitu? Yue Lansin mengabaikan peringatan Sue Ming Suan. Dia memutar kitab suci pedang berkabut dan akan terus menyerang. Berhenti, Lansin. Sue Piao Miao meraih lengan Yue Lansin dan berkata, mundur, serahkan semuanya padaku. Ya Tuan. Melihat mata bermartabat Sue Piao Miao, Yue Lansin dengan keras menggigit bibirnya. Dia menyingkirkan pedang suci bulan air dan diam-diam mendorongnya ke samping. Sue Piao Miao, saya ingin tahu apakah Anda setuju dengan persyaratan yang baru saja saya usulkan. Sue Ming Suan mengungkapkan sikap seorang pemenang saat dia memandang Sue Piao Miao. Saya tidak. Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya. Dia Piao Miao tidak melihat mata Piao Miao. Tuan. Mendengar perkataan Sue Piao Miao, Yue Lansin dan yang lainnya langsung panik. Diam, kalian semua. Jika ada yang mengatakan sepatah kata pun, aku pasti akan mengeluarkannya dari jade Snow Celestial Pavilion. Sue Piao Miao memperingatkan dengan tegas. Sue Piao Miao, nafsu makanku tidak sekecil itu. Meskipun kamu terlihat cukup baik, akan ada hari ketika aku bosan bermain denganmu. Jadi, hanya kamu saja tidak cukup bagiku untuk melepaskan Big Sue Celestial Pavilion milikmu. Sue Ming Suan memandangi tubuh menawan Sue Piao Miao dan berkata dengan senyum arogan. Bagaimana jika aku bergabung? Hong Si, yang mengenakan gaun merah panjang, menggigit bibirnya dan menonjol. Dia sangat menawan. Masih kurang. Sue Ming Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sue Piao Miao, saya akan memberi Anda tiga hari untuk memikirkannya. Jika Anda tidak memberi saya jawaban yang memuaskan dalam tiga hari, ketika saya mewarisi posisi Tuan Istana-Istana Salju, saya pasti akan mulai dengan Big Sue Celestial Pavilion Anda. Bisakah kamu bersikap lunak untuk beberapa hari lagi? Sue Piao Miao menanggung penghinaan di hatinya dan menggigit bibirnya. Tentu, selama kamu kembali bersamaku ke Sunset Snow Celestial Pavilion hari ini dan melayaniku dengan baik, aku akan bersikap lunak selama sebulan sehingga kamu bisa memikirkannya. Bibir Sue Ming Suan melengkung membentuk senyuman lucu. Enyahlah. Yue Lan Sin melihat Sue Ming Suan terus menghina Sue Piao Miao. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Dia memanggil pedang suci bulan airnya dan dengan ganas menyerang Sue Ming Suan. Berhenti. Sebelum lampu pedang yang tajam bisa menyerang Sue Ming Suan, Sue Piao Miao tiba-tiba menghalangi di depan Yue Lan Sin dan menetralisir serangannya. Sue Ming Suan, dalam tiga hari, aku hanya akan memberimu jawaban. Kamu bisa pergi. Yue Lan Sin, ingat kata-kataku. Aku bersumpah akan mendorongmu ke bawah tubuhku dan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Sue Ming Suan dengan dingin memelototi Yue Lan Sin. Setelah meninggalkan kata-kata arogan ini, dia berbalik dan pergi. Tuan, jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan membuat masalah besar dari ini. Mari kita lihat bagaimana Sue Ming Suan akan menangani ini. Kata Redbrook dengan marah sambil menggigit bibirnya. Sue Piao Miao menghela nafas dalam-dalam. Tenang. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengunjungi patriar keluarga Sue dan melihat apa yang dia katakan. Karena Sue Ming Suan akan mewarisi posisi Master Istana Salju, pavilion langit salju matahari terbenam telah jatuh ke dalam kabut tebal. Ye Chen Feng dan Xia Wendi telah berkultivasi di Graffiti Star selama lebih dari setengah tahun dan telah membuat terobosan besar. Setelah memurnikan lusinan bunga bunuh diri dan Pil Sein roh sejati kelas 2, Xia Wendi berhasil menerobos keranah Master Dao Bintang 6 dengan bantuan tekanan berat. Adapun Ye Chen Feng, dengan bantuan spiritualitas yang kuat dari akar leluhur pemutus kehidupan, dia hanya selangkah lagi dari menerobos keranah Kaisar Dao Bintang 1. Pil Sein True Spirit Pil Kelas 2, sempurnakan. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan Pil Sein True Spirit Kelas 2, dan menelannya. Dengan bantuan kekuatan obat yang agung dari Sein True Spirit Pil Kelas 2, dia terus menerobos kemacetan wilayahnya. Meskipun kemacetan alam Kaisar Dao sangat sulit, dibawah pengaruh akar leluhur pemutus kehidupan dan kekuatan obat yang agung dari Pil Sein True Spirit Kelas 2, retakan terus muncul. Setelah dia bertekun menerobos kemacetan lagi dan lagi, gelombang Dao Power yang lebih kuat melewati celah kemacetan dan mengalir ke tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa hari lagi, Ye Chen Feng merasa waktunya tepat. Dia meledakan semua kekuatan obat dari Sein True Spirit Pil Kelas 2, dan tanpa mempedulikan kerusakan pada tubuhnya, dia menerobos kemacetan wilayahnya dan mencapai ranah Kaisar Dao Bintang 1. Setelah menyempurnakan akar leluhur pemutus kehidupan, dia memiliki tambahan 30 ribu tahun kehidupan, yang cukup baginya untuk menggunakan teknik roh kehidupan pada saat kritis. Fiu, aku akhirnya berhasil menembus. Merasa bahwa kekuatan fisiknya meningkat 100 juta jin, dan kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 10 kali lipat, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Masih ada lebih dari 3 bulan sebelum batas waktu 1 tahun untuk meningkatkan wilayahnya. Ye Chen Feng tidak siap untuk meninggalkan planet gravitasi, dan dia bersiap untuk memasuki inti planet gravitasi dan menggunakan tekanan spasial yang lebih kuat untuk menyempurnakan tubuh fisiknya dan menerobos ke tingkat keempat alam tubuh mistik. Kamu sudah keluar. Ye Chen Feng menahan tekanan besar, dan saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju inti planet gravitasi, suara dingin dari sebelumnya masuk ke telinganya lagi. Kau sangat mengkhawatirkanku. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan menjawab dengan dingin. Jangan salah paham, kebetulan aku melihatmu keluar dan ingin memberitahumu sesuatu. Suara dingin itu berkata, sesuatu terjadi pada pavilion abadi salju matahari terbenam, dan kakak senior Piao Miao kehilangan posisinya sebagai kepala istana-istana salju. Kapan ini terjadi? Ye Chen Feng mengangkat alisnya, merasakan parahnya situasi. Lima hari yang lalu, dan menurut apa yang aku tahu, kakak senior Piao Miao dan yang lainnya mungkin mengkhianati sekte surga berkabut. Kata suara dingin itu. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Tanya Ye Chen Feng saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Siapa saya tidak penting, yang penting adalah saya tidak ingin sesuatu terjadi pada kakak senior Piao Miao. Suara dingin itu berkata, dan karena Anda telah dikenali oleh tembok surgawi yang berhotbah, mungkin Anda dapat membantu kakak senior Piao Miao menyelesaikan masalah ini. Kamu ingin aku menyerahkan kitab suci pedang berkabut? Ye Chen Feng segera mengerti arti suara dingin itu. Itu benar. Suara dingin itu berkata, keluarga suai tiba-tiba mendukung sue mingsuan, dan kemungkinan besar mereka datang untuk kitab suci pedang berkabut. Lagipula, seluruh sekte surga berkabut hanya memiliki satu seniroh sejati suci kelas tertinggi, dan siapa yang tidak ingin kitab suci pedang berkabut. Jika Anda bersedia menyerahkan kitab suci pedang berkabut, Anda dapat menyelesaikan krisis kakak senior Piao Miao. Terima kasih telah memberitahu saya. Cheng Feng pasti akan membalas Anda di masa depan. Setelah berbicara, Ye Chen Feng tidak tinggal lama, dan meninggalkan grafiti planet sendirian sambil menahan tekanan yang menakutkan, kembali ke jade Snow Immortal Pavilion yang diselimuti bahaya. 1585 Tuan, apakah Anda benar-benar memutuskan? Yue Lansin datang ke ruangan tempat suep Yao Miao berkultivasi. Dia memandang suep Yao Miao yang pucat dan khawatir dan bertanya dengan suara rendah. Aku bisa mengorbankan diriku, tapi aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Mungkin pergi adalah satu-satunya pilihan kita. Suep Yao Miao menarik nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Tuan, menurutmu apakah kita akan dapat meninggalkan sekte surga berkabut? Yue Lansin menghela nafas dan berkata, Meskipun keluarga Sue mengizinkan kami pergi, aku merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Ya, itulah yang aku khawatirkan. Bagaimana bisa keluarga Sue membiarkan kita pergi? Sue Piao Miao pergi mengunjungi Patriar Keluarga Sue. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia memperoleh janji keluarga Sue untuk mengizinkan mereka meninggalkan sekte surga berkabut. Namun, Sue Piao Miao merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Ini membuatnya semakin khawatir. Tuan, Saudara muda Cheng Feng telah kembali. Saat Sue Piao Miao dalam keadaan linglung, Redbrook membawa Ye Chen Feng ke ruang kultifasinya. Tuan Dao Bintang 1 Saat dia melihat Ye Chen Feng, Sue Piao Miao merasakan kekuatannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menembus dari Dao Sein Bintang 4 menjadi Dao Master Bintang 1. Kecepatan terobosan ini hampir memecahkan rekor kultifasi Misty Heaven Sekte. Maaf, Master Pavilion, Cheng Feng telah memberimu begitu banyak masalah. Ye Chen Feng memandang Sue Piao Miao yang kuyuh dan berkata dengan nada meminta maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak berguna dan tidak bisa bersaing dengan Sue Ming Suan. Setelah melihat bakat kultifasi Ye Chen Feng yang luar biasa, Sue Piao Miao memiliki lebih banyak harapan untuk Ye Chen Feng. Dia percaya bahwa selama Ye Chen Feng diberi cukup waktu, dia pasti akan tumbuh menjadi pohon raksasa yang bisa mengguncang langit. Master Pavilion, jika Anda mempercayai saya, serahkan masalah Jade Snow Immortal Pavilion kepada saya. Saya berjanji untuk menyelesaikan krisis ini dan membiarkan Sue Ming Suan menderita sendirian, Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Kamu tidak harus meninggalkan Sekte Surga berkabut. Cheng Feng, kamu punya cara untuk menyelesaikan krisis ini. Sue Piao Miao mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Cheng Feng, apakah kamu akan menyerahkan Kitab Suci Pedang berkabut? Tanya Yue Lan Sin yang cerdas. Tidak, ada cara yang lebih baik. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, beri aku tiga hari. Ketika Sue Ming Suan mewarisi posisi tuan istana-istana salju, aku akan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Selama tiga hari ini, Ye Chen Feng pergi setiap pagi dan kembali pada malam hari, berkeliaran di sekitar markas istana salju. Keberadaannya sudah lama diketahui oleh Sue Piao Miao dan Sue Ming Suan. Tetapi karena dia tidak melakukan apa-apa dan hanya berkeliaran, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya, hari di mana Sue Ming Suan mewarisi posisi Palace Master tiba. Pada hari ini, istana salju sangat ramai. Selain patriar keluarga Sue, Sue Sujun, semua eselon atas keluarga Sue telah tiba. Sue Piao Miao dan yang lainnya tidak bisa melihat sedikitpun harapan untuk kembali. Hei, Tuan, menurutmu metode apa yang akan digunakan saudara muda untuk membalikkan situasi dan menjatuhkan Sue Ming Suan dari tumpuannya? Redbrook memeras otak, tapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Saat ini, Ye Chen Feng memiliki cara untuk membalikkan keadaan. Aku juga tidak bisa memikirkan apapun, tapi aku percaya pada Cheng Feng. Dia bukan orang yang banyak bicara. Jika dia berani membuat janji, maka dia harus punya cara untuk menghadapinya. Mari kita tunggu dan lihat. Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya dan menatap Sue Ming Suan, yang mengenakan jubah emas gelap dengan pola awan dan mahkota yang mengjulang tinggi. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia bersiap untuk mewarisi posisi kepala istana. Semuanya, tenang. Ketika Aula Utama Istana Salju semakin ribut dan ribut, seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut putih, dan berjanggut panjang berjalan keluar dari Aula Utama bersama para petinggi klan Sue. Dia berkata, Setelah diskusi saya dengan para tetua dari klan Sue, kami telah memutuskan untuk menunjuk Sue Ming Suan sebagai kepala istana-istana salju berikutnya. Saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Bagus, karena tiga master pavilion tidak keberatan, maka saya menyatakan Sue Ming Suan sebagai master istana-istana salju yang baru. Terima kasih, Tuan Istana. Ming Suan bersumpah di sini bahwa aku akan membawa kemuliaan ke istana salju dan tidak akan mempermalukan nama keluarga Sue. Sue Ming Suan menekan kegembiraan di hatinya dan berlutut dengan satu kaki. Dia menerima token Master Asgard dan bersumpah di depan semua orang. Ming Suan, kami tidak mengkhawatirkan bakat dan kemampuanmu. Namun, kamu agak kejam. Ingatlah untuk menahan diri saat mengambil posisi sebagai kepala istana. Pikirkan gambaran besarnya. Master Istana Tua menepuk bahu Sue Ming Suan dan berkata, Ming Suan akan mengingat kata-kata Tuan Istana Tua. Sue Ming Suan mengangguk. Namun, di dalam hatinya, dia telah menghukum mati Sue Piao Miao dan yang lainnya. Saat ambisi Sue Ming Suan berkembang, sosok ilusi yang diselimuti cahaya hitam tiba-tiba muncul di luar aula utama istana salju. Palace Master of Snow Palace sungguh mengesankan. Saya tidak berharap melihat Anda mewarisi posisi kepala istana hari ini. Tria dalam cahaya hitam berkata dengan dingin. Sue Ming Suan, bukankah kamu akan mengundangku untuk minum? Beraninya kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke sekte surga berkabutku? Meskipun Sue Ming Suan tidak bisa merasakan kekuatan pria itu, dia tak kenal takut dengan dukungan Eselon atas keluarga Sue. Apa? Apakah sekte surga berkabutmu adalah sarang harimau? Tidak bisakah aku datang? Pria dalam cahaya hitam berkata dengan dominan. Dia terus menginjak tanah yang keras saat dia berjalan menuju Sue Ming Suan. Kamu berasal dari klan Iblis. Master Istana Tua mengerutkan kening saat dia merasakan dimenki yang menakutkan datang dari pria dalam cahaya hitam. Wajahnya berubah serius. Itu benar. Saya dari klan Iblis Hitam. Pria bercahaya hitam itu berkata dengan arogan. Mengapa klan Iblis ada di sini? Apakah klan Iblis memiliki dendam terhadap Sue Ming Suan? Hong Si memandang Sue Piao Miao dan bertanya dengan bingung. Entahlah. Ayo terus pantau. Mungkin akan ada perubahan hari ini. Sue Piao Miao berkata dengan suara rendah. Sebuah pikiran yang sulit dipercaya melintas di benaknya. Klan Iblis Hitam, Sue Ming Suan semakin mengernyit. Sue Ming Suan, jangan pura-pura bodoh di sini. Serahkan barangku atau jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada sekte surga berkabut. Pria dalam cahaya hitam memandang Sue Ming Suan yang tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan dominan. Tuan, apakah Anda mendapatkan orang yang salah? Saya belum meninggalkan sekte surga berkabut baru-baru ini. Bagaimana saya bisa mengambil barang Anda? Sue Ming Suan mencium sesuatu yang tidak biasa. Dia merasa bahwa penampilan pria dalam cahaya hitam itu agak aneh. Sepertinya dia ada di sini untuknya. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, tangan kanan keluar dari cahaya hitam. Itu berevolusi menjadi Dao Will yang menakutkan dan meraih Sue Ming Suan. Saat tangan terulur, langit berubah warna. Tangan cahaya hitam yang menakutkan sepertinya menelan langit dan bumi. Itu memenjarakan ruang di sekitar Sue Ming Suan. Ekspresinya berubah drastis saat dia menyimpulkan Dao Will dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Sue Ming Suan adalah kaisar Dao bintang dua puncak, perbedaan kekuatan antara dia dan pria yang terpancar hitam itu terlalu besar. Serangannya benar-benar tidak dapat menembus tangan terpancar hitam yang turun. Dia hanya bisa menyaksikan tangan yang terpancar hitam meraihnya. Pada saat kritis, beberapa ahli dari klan Sue menyerang. Sinar cahaya surgawi menerangi langit dan bumi seperti meteor yang jatuh dari langit. Mereka membombardir tangan cahaya hitam dan menghancurkannya bersama-sama, menyelamatkan Sue Ming Suan yang dalam keadaan menyesal. Sue Ming Suan, jika kamu tidak menyerahkan barangku, bahkan Yue Suan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saat dia mengatakan itu, piringan iblis yang menakutkan muncul di belakang pria dalam cahaya hitam. Sepertinya cakram iblis memelihara segalanya. Itu mengunci Sue Ming Suan yang ekspresinya berubah drastis dan mengintimidasi semua orang. 1586. Puncak Kaisar Iblis Bintang 6 Merasakan kekuatan pria itu, wajah para ahli keluarga Sue berubah drastis. Sue Ming Suan bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Kaisar Iblis Bintang 8 Sekte Misty Heaven bukanlah salah satu kekuatan teratas di wilayah surga. Hanya Master Sekte Yue Suan yang merupakan Kaisar Dao Bintang 6 Puncak. Jika pria itu ingin membunuh, hanya Yue Suan yang bisa menghentikannya. Pak, saya tidak punya permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda mengincar saya? Sue Ming Suan menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan keras. Menargetkanmu. Pria itu mendengus dingin dan berkata, Apakah menurutmu aku cukup bosan untuk datang jauh-jauh ke Sekte Surga berkabut untuk menjebakmu? Tapi aku benar-benar tidak menyinggung perasaanmu. Aku juga tidak mengambil barang-barangmu. Sue Ming Suan sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa membela diri. Kamu akan mati, dan kamu masih tidak mengakuinya. Pria itu berkata dengan niat membunuh, karena itu masalahnya, izinkan saya mengirim Anda ke neraka dan mengambil kembali barang-barang saya secara pribadi. Tunggu, Tuan. Tolong beri wajah Misty Heaven Sekte. Adapun barang-barang Anda, saya berjanji akan mengambilnya tanpa kerusakan. Grand Elder keluarga Sue, yang merupakan Kaisar Dao Bintang V, menonjol dan berkata, Dia mengenakan jubah abu-abu gelap dan memiliki kerutan di seluruh wajahnya. Grand Elder, aku bersumpah aku tidak mengambil barang-barangnya. Sue Ming Suan panik dan terus membela diri. Namun saat ini, tidak banyak orang yang mempercayainya. Di mata mereka, pria itu tidak akan meminta sesuatu tanpa alasan. Selain itu, dengan kekuatan pria itu, dia tidak akan salah menuduh Sue Ming Suan. Sue Ming Suan, jika kamu tidak ingin mati, maka dengan patuh keluarkan harta yang kamu peroleh baru-baru ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Tetua keluarga Sue merasa bahwa situasinya serius. Dengan kekuatan Misty Heaven Sekte, mereka tidak mampu menyinggung klan Iblis Hitam. Kalau tidak, jika mereka membuat marah klan Iblis Hitam, itu akan membawa bencana ke Sekte Surga Berkabut. Grand Elder, aku benar-benar bersalah. Sue Ming Suan cemas seperti semut di wajan panas. Ambisi dan kesombongan yang dia miliki beberapa saat yang lalu telah menghilang. Hanya kesuraman dan ketakutan yang tersisa. Kakak Blackrock, tolong maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Tepat ketika situasinya semakin tegang dan niat membunuh pria dalam cahaya hitam semakin tebal, suara yang jauh terdengar. Master Sekte dari Sekte Surgawi yang etiril, Yue Suan muncul di awan putih. Dia tidak terlihat sangat tua, tetapi tubuhnya memancarkan cahaya Dawil. Mengikuti Yue Suan adalah patriark dari tiga klan Sekte Surga Berkabut. Yue Suan, kamu datang pada waktu yang tepat. Murid Sektemu mencuri hartaku. Jika dia tidak menyerahkannya hari ini, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian di Sekte Surga Berkabutmu. Cahaya hitam menghilang, dan Kaisar Raja Wali Hitam, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura Iblis yang pekat, berkata dengan dominan. Yue Suan mendarat di samping Sue Ming Suan dan berkata dengan suara tenang, kakak Blackrock, aku ingin tahu harta tertinggi apa yang dicuri Ming Suan darimu. Selama kamu memberitahuku, aku pasti akan memaksanya untuk mengembalikannya kepadamu. Pohon leluhur pemadam kehidupan, kata Kaisar Raja Wali Hitam. Sue Ming Suan merasakan parahnya situasi, jadi dia berlutut dan memohon dengan keras, Master Sekte, tolong mengerti. Saya tidak tahu apa itu pohon leluhur pemutus kehidupan, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Master Sekte, semua patriark, tolong tegakkan keadilan untukku dan bersihkan namaku. Kakak Blackrock, kamu bilang Ming Suan mencuri pohon leluhur pemutus hidupmu. Kapan ini terjadi? Sejauh yang aku tahu, Ming Suan belum keluar akhir-akhir ini. Meskipun Kaisar Raja Wali Hitam bersikap agresif, Yue Suan masih memiliki senyum di wajahnya. Yue Suan, kamu harus tahu amarahku. Aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan nafasku untukmu. Karena saya percaya bahwa dia mencuri pohon leluhur pemutus kehidupan, saya tidak akan menuduhnya secara tidak adil. Kaisar Raja Wali Hitam berkata dengan tidak sabar, untuk kalian semua, jika kalian ingin melindunginya, datanglah bersamaku. Aku ingin melihat seberapa kuat Sekte Surga berkabut. Saat dia berbicara, Ki Iblis yang menakutkan keluar dari tubuh Kaisar Raja Wali Hitam. Di 10 ribu Iblis tanpa batas di atas kepalanya melepaskan Ki Iblis yang mengerikan, menyebabkan banyak murid Sekte Surga berkabut yang lebih lemah mundur, tidak berani mendekat. Kakak Blackrock, jika aku tidak salah, kamu hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Raja Iblis. Mau tak mau Yue Suan mengungkapkan ekspresi serius saat dia merasakan aura Kaisar Raja Wali Hitam. Benar, dalam waktu kurang dari setahun, aku pasti akan melangkah ke alam Raja Iblis. Setelah memurnikan satu akar leluhur pemutus kehidupan, kemacetan Kaisar Raja Wali Hitam telah mengendur. Dia yakin bahwa dia bisa menggunakan akar leluhur pemutus kehidupan kedua untuk menerobos kemacetan dan menerobos ke alam Raja Iblis. Sekte Master, selamatkan aku. Aku bersumpah pada surga bahwa sebenarnya tidak ada pohon leluhur pemutus kehidupan Raja Hitam Senior. Setelah mengetahui kekuatan Kaisar Raja Wali Hitam, Sue Ming Suan ketakutan setengah mati. Dia berlutut di tanah dan memohon. Dia masih bersemangat beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia direduksi menjadi keadaan seperti itu. Itu diluar harapan semua orang. Yue Suan, jika kamu tidak ingin Sekte Ethereal Heaven menderita, serahkan dia padaku. Kalau tidak, aku jamin Sekte Ethereal Heaven akan menghilang dari zona nihiliti dalam waktu satu tahun. Kaisar Raja Wali Hitam mengancam. Kakak Blackrock, kamu benar-benar menempatkanku pada posisi yang sulit. Sue Ming Suan adalah murid dari Sekte Ethereal Heaven. Jika dia dalam bahaya, Yue Suan tidak bisa mundur. Namun, Kaisar Raja Wali Hitam tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kekuatan keseluruhan Klan Iblis Hitam jauh lebih kuat daripada Sekte Ethereal Heaven. Jika Klan Iblis Hitam ingin menghancurkan Sekte Ethereal Heaven, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Aku akan membunuhnya hari ini. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Kaisar Raja Wali Hitam kehilangan kesabarannya. Di 10 ribu setan tanpa batas yang berputar meledak dengan aura Iblis yang mengejutkan. Itu berkembang menjadi fenomena Iblis dan menyerang Yue Suan. Semuanya mundur. Kekuatan Kaisar Raja Wali Hitam terlalu mengerikan. Di 10 ribu setan tanpa batas adalah langkah terkuatnya. Yue Suan takut semua orang akan terpengaruh oleh langkah ini. Dia membela diri sambil berteriak keras. Teknik angin dan guntur Ethereal. Yue Suan maju selangkah. Angin mengerikan dan guntur Dawil melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan cepat membentuk Queen and Thunder Daudis yang sangat kuat di depannya dan bertemu dengan di 10 ribu setan tanpa batas. Ledakan. Dua Daudis besar bertabrakan. Ledakan itu menyebabkan ruang bergetar hebat. Gelombang angin yang mengerikan melonjak, mengguncang para murid istana salju dan memaksa mereka untuk menghindar dengan panik. Ketika Dawil Dis menjadi semakin intens, Kaisar Raja Wali Hitam tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan merobek badai yang merusak. Dia muncul di samping Sue Ming Suan, yang pucat karena ketakutan dan mati-matian menghindar. Dia meraih bahu Sue Ming Suan dan dengan mudah menaklukkannya. Master Sekte, selamatkan aku. Sue Ming Suan tidak menyangka Kaisar Raja Wali Hitam masih memiliki kekuatan untuk menangkapnya setelah menghadapi serangan Yue Suan secara langsung. Dia takut keluar dari akalnya. Yue Suan, aku akan membawa Sue Ming Suan pergi. Kuharap kamu tidak mendorongku terlalu jauh. Kalau tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Kaisar Raja Wali Hitam berubah menjadi bayangan raksasa dan terbang keluar dari Sekte Surgawi berkabut bersama Sue Ming Suan, yang ketakutan setengah mati. Segera, mereka menghilang ke ruang hampa yang kacau, membuat semua orang saling memandang. 1587 Soverein, haruskah kita mengejar mereka? Patriar keluarga Sue, Sue Sujun, berbisik kepada Yue Suan yang murung. Hah, kita tidak bisa menyinggung klan Iblis Hitam, dan Kaisar Raja Wali Hitam ini tidak lebih lemah dariku. Bahkan jika aku pergi untuk menyelamatkannya, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali ke Ming Suan. Yue Suan dengan lembut menghela nafas. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya sendiri? Setelah Yue Suan selesai berbicara, dia tidak tinggal lama di aula utama Istana Salju. Dia mengendarai awan putih dan pergi. Setelah Yue Suan pergi, ketiga leluhur dari Sekte Surgawi berkabut juga tidak tinggal. Mereka semua pergi dengan klan mereka. Ola utama Istana Salju yang sangat ramai tiba-tiba menjadi dingin dan tidak ceria. Adapun Sue Ming Suan yang sangat arogan yang akan mencapai puncak hidupnya, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Baiklah, semuanya bubar. Posisi Master Istana Salju dapat didiskusikan di masa depan. Tuan Istana Tua menghela nafas. Dia tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Pavilion Salju Giyok Tuan, Anda mengatakan bahwa acara hari ini terkait dengan magang junior broter Cheng Feng. Meskipun Ye Chen Feng tidak muncul hari ini, Yue Lansin merasa bahwa orang di balik semua ini berhubungan dengan Ye Chen Feng. Lansin, Hongqi, kejadian hari ini bukan masalah sepele. Apakah ini terkait atau tidak dengan Cheng Feng, kamu tidak boleh menyebutkan masalah ini lagi. Jika tidak, kamu akan membawa bencana ke Cheng Feng dan pavilion abadi Salju Giyokku. Sue Piao Miao berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, guru, kami mengerti. Yue Lansin dan Hongqi berkata serempak. Hongqi, jika kamu melihat Cheng Feng, katakan padanya untuk datang menemuiku. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Kata Sue Piao Miao. Iya, Tuan, saya akan pergi mencari kakak magang. Yue Lansin dan Hongqi pergi. Cheng Feng, apakah ini benar-benar dilakukan olehmu? Jika bukan Anda, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Sue Piao Miao berpikir keras. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak percaya. Sementara sekte surga berkabut sedang gempar, di pegunungan sekte surga berkabut, ada titik hitam yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Titik hitam ini adalah cermin alam semesta. Tuan Mudaye, saya telah menangkap Sue Mingzuan. Setelah kembali ke alam semesta, Kaisar Raja Wali Hitam melemparkan Sue Mingzuan yang tidak sadarkan diri ke tanah. Blackrock, kamu telah melakukannya dengan sangat baik hari ini. Terus berkultivasi dan berusaha untuk menerobos ke dunia Raja Iblis Satu Bintang. Ye Chen Feng menganggup dan datang ke sisi Sue Mingzuan. Dia memanggil sejumlah besar air dingin dan menyemprotkannya ke wajah Sue Mingzuan, membangunkannya dari koma. Kamu, kenapa kamu? Ketika Sue Mingzuan membuka matanya dan melihat Ye Chen Feng, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya dipenuhi teror, mungkinkah kamu berada di balik semua ini? Sue Mingzuan, kamu sangat pintar. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, aku yang meminta Kaisar Raja Wali Hitam untuk menangkapmu. Aku juga yang membunuh keponakanmu, Sue Chiyi. Kamu, siapa kamu? Sue Mingzuan sangat jelas tentang betapa menakutkannya Kaisar Raja Wali Hitam itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng benar-benar dapat memerintahkan Kaisar Raja Wali Hitam untuk menghadapinya. Sue Mingzuan, kamu akan mati. Apa gunanya mengetahui begitu banyak? Mungkinkah Anda berpikir untuk pergi ke dunia bawah untuk mengeluh? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan mengejek. Kamu Chen Feng, jadi ini semua salahku. Aku mohon biarkan aku pergi. Selama kamu mau melepaskanku, aku bersedia melayanimu seperti lembu atau kuda. Sue Mingzuan sangat takut. Untuk hidup, dia mengabaikan martabatnya dan berlutut di tanah, terus-menerus memohon belas kasihan. Sue Mingzuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak layak melayaniku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelum kamu mati, kamu sebaiknya melawanku seperti laki-laki. Dengan begitu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menjadi pengecut. Anda. Kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak bergerak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ye Chen Feng berkata dengan arogan dengan tangan di belakang punggungnya. Ledakan. Sue Mingzuan menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan tiba-tiba menyerang dari jarak dekat. Sue Mingzuan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Itu juga merupakan serangan mendadak yang tidak mungkin untuk dilawan. Namun, di alam semesta, Ye Chen Feng adalah penguasa absolut. Di sini, bahkan Kaisar Raja Wali Hitam mungkin bukan tandingannya. Terbesar. Retakan yang dalam muncul di depan Sue Mingzuan. Ye Chen Feng memotong ruang dengan satu tangan dan memblokir serangan Sue Mingzuan. Pada saat berikutnya, pandangan Sue Mingzuan kabur. Ye Chen Feng mempercepat aliran waktu dan muncul di depannya. Dia meninju dada Sue Mingzuan dan langsung meledak dengan kekuatan lebih dari 1 miliar kilogram. Sue Mingzuan dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan jatuh dengan keras di tanah. Kaisar Dao Bintang 1. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Hati Sue Mingzuan bergetar saat dia merasakan kekuatan sejati Ye Chen Feng. Dia tidak berharap Ye Chen Feng menyembunyikan kekuatannya begitu dalam sehingga dia benar-benar tertekan. Sue Mingzuan, aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu banyak bicara. Dengan itu, cahaya pedang melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia terus menyerang Sue Mingzuan dengan ganas. Boom-boom-boom. Serangkaian suara keras bergema di alam semesta. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan alam semesta untuk mengirim Sue Mingzuan terbang berulang kali. Tubuh Sue Mingzuan hancur berkeping-keping, dan akhirnya dia pingsan. Otak Pemakan Dewa, Pencarian Jiwa Dengan kekuatan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mencari jiwa Sue Mingzuan, berharap menemukan beberapa rahasia dari Sekte Ethereal Surga. Seperti yang diharapkan, semua ini untuk kodex pedang Ethereal. Setelah pencarian jiwa, Ye Chen Feng menghancurkan kepala Sue Mingzuan dengan wajah muram. Dia tidak memiliki rasa memiliki pada Sekte Ethereal Heaven. Jika bukan karena prinsip pedang, dia tidak akan bergabung. Jadi, jika keluarga Sue terus membidiknya, dia tidak akan menjadi sasaran empuk. Ethereal Heavens sake, saya harap Anda tidak memaksa saya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Di jantung badai, Ye Chen Feng tinggal di alam semesta untuk berkultivasi. Setelah lebih dari sepuluh hari, badai besar itu berangsur-angsur menghilang. Baru saat itulah dia diam-diam meninggalkan alam semesta dan kembali ke pavilion abadi Salju Giok. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali. Guru telah mencarimu selama ini. Ye Chen Feng baru saja kembali ke Jade Snow Immortal Pavilion, dan Hong Xi adalah orang pertama yang tahu. Melihat wajah halus Ye Chen Feng, Hong Xi merasakan rasa hormat yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Melalui hilangnya aneh Ye Chen Feng selama lebih dari sepuluh hari, Hong Xi telah mengkonfirmasi banyak tebakannya. Aku akan menemui Master Pavilion sekarang. Ye Chen Feng tersenyum pada Hong Xi, yang tenggelam dalam pikirannya, dan pergi ke Jade Snow Immortal Pavilion untuk mengunjungi Sue Piao Miao. Apakah Sue Ming Xuan sudah mati? Melihat Ye Chen Feng masuk, Sue Piao Miao menyegel ruangan, menatap lurus ke arahnya, dan tiba-tiba bertanya. Dia seharusnya sudah mati, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Cheng Feng, jika kamu tidak berasal dari dunia yang sama denganku dan baru saja naik ke alam surga, aku akan mencurigai niatmu. Sue Piao Miao menghela nafas pelan dan berkata, tapi aku masih ingin berterima kasih. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku dan Jade Snow Immortal Pavilion. Master Pavilion, menurutmu aku yang melakukan itu? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Bukan, Sue Piao Miao menunjukkan senyum langka dan bertanya dengan anggun. Master Pavilion, tanpa Sue Ming Xuan, Master Istana dari Pavilion Abadi Salju harus ada di tasmu. Ye Chen Feng mengubah topik. Tidak, kami masih belum tahu siapa yang akan menjadi Kepala Istana dari Pavilion Abadi Salju. Karena Perintah Patriar Keluarga Sue, Kepala Istana dari Pavilion Abadi Salju akan berada di ujian pagoda surgawi yang akan datang. Para murid dari empat pavilion yang memiliki hasil terbaik dalam uji coba akan menjadi Master Istana dari Pavilion Abadi Salju. Sue Piao Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Sue Ming Xuan dan Sue Tan sudah mati. Pavilion Abadi Salju Matahari Terbenam yang terkuat tidak lagi memiliki kesempatan. Master Istana dari Pavilion Abadi Salju akan menjadi salah satu dari tiga pavilion. 1588 Master Pavilion Percobaan Pagoda Surgawi, kapan ujian pagoda surgawi akan dimulai? Akankah Wendai dan saya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi? Ye Chen Feng bertanya. Dia telah belajar tentang ujian pagoda surgawi dari pencarian jiwa Sue Ming Xuan dan sangat tertarik padanya. Masih ada lebih dari satu tahun sebelum ujian pagoda surgawi. Selama kamu berusia di bawah seribu tahun dan telah mencapai ranah Dao Soverein atau lebih, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sue Piao Miao berkata, Namun, tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang baik dalam ujian pagoda surgawi. Saya telah berpartisipasi dalam ujian pagoda surgawi beberapa kali di masa lalu dan hasil terbaik saya hanya di lantai 4. Pavilion Master, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa poin kontribusi? Saya ingin pergi ke Graffiti Star untuk berkultivasi selama satu tahun lagi dan membuat terobosan di dunia cacat. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Meskipun Ye Chen Feng telah menembus kerana kaisar satu bintang Dao, dia merasa bahwa ujian pagoda surgawi tidak sederhana. Dia ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk menyempurnakan beberapa pilsen true spirit kelas menengah dan membuat terobosan lain. Cheng Feng, beri aku token identitasmu. Aku akan memberimu 500 ribu poin. Sue Piao Miao dengan murah hati memberi Ye Chen Feng 500 ribu poin untuk membalas kebaikan Ye Chen Feng. Dengan poin-poin ini, cukup bagi Ye Chen Feng dan Xia Wendi untuk berkultivasi di Graffiti Planet selama satu tahun lagi. Terima kasih banyak, Master Pavilion, saya akan pergi ke Graffiti Star untuk berkultivasi. Jika Master Pavilion menemui masalah, ingatlah untuk segera memberi tahu saya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan Azure Snow Pavilion. Kamu Chen Feng, siapa kamu? Sue Piao Miao tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen Feng. Dia yakin bahwa kemunculan tiba-tiba Kaisar Raja Wali Hitam ada hubungannya dengan dia. Setelah meninggalkan Pavilion Salju Azure, Ye Chen Feng memanggil Bango Abadi dan hendak menuju Graffiti Star untuk berkultivasi ketika sosok biru tiba-tiba muncul di sampingnya. Kaka senior ketiga, apakah kamu mencariku? Melihat Yue Lanshin yang dingin namun cantik, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Saudara muda Ye, terima kasih. Yue Lanshin mengungkapkan senyum langka dan berkata dengan suara yang menyenangkan. Terima kasih kembali. Jawab Ye Chen Feng sambil tersenyum. Meskipun mereka berdua tidak menunjukkannya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kembali ke Graffiti Star, Ye Chen Feng memperpanjang kultivasi Xia Wendi selama satu tahun lagi. Kemudian, dia menginjak bintang gravitasi yang berat dan bergegas menuju area inti bintang gravitasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia menembus tekanan spasial yang meningkat dan mendekati area inti planet gravitasi, suara dingin terdengar lagi. Kamu Chen Feng, aku benar-benar telah menyinggungmu. Aku tidak menyangka kamu berhubungan dengan orang yang begitu teduh. Mengapa kakak senior mengatakan itu? Ye Chen Feng berkata dengan tenang sambil melihat ke lubang yang tertutup lapisan debu tebal. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Suara dingin itu berkata, Ye Chen Feng, saya pikir Anda berutang budi kepada saya. Iya, jika kakak senior memiliki instruksi di masa depan, selama Chen Feng dapat melakukannya, saya tidak akan ragu. Ye Chen Feng mengangguk. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya ingin membaca mantra pedang berkabut? Suara sedingin es itu bertanya. Tentu saja Anda bisa. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia mengeluarkan slip diok yang mengalir dengan cahaya putih dari cermin semesta. Aku sudah merekam mantra pedang berkabut di slip diok ini. Aku akan meminjamkannya kepada kakak senior selama satu tahun. Ye Chen Feng tidak ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan slip diok dan panah menembus lebih dari satu miliar jin tekanan spasial dan terbang ke dalam lubang. Kamu sudah sepenuhnya memahami mantra pedang berkabut. Suara sedingin es itu sedikit terkejut. Dan kamu sangat percaya padaku. Jika Ye Chen Feng masih bisa mengingat mantra pedang berkabut, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia telah sepenuhnya memahami mantra pedang berkabut. Mem, aku sudah sepenuhnya memahaminya. Tapi aku terbatas. Jika saya ingin menampilkan kekuatan sebenarnya dari mantra pedang berkabut, saya masih jauh dari itu. Ye Chen Feng mengangguk. Dan aku hanya meminjamkan mantra pedang berkabut kepada kakak senior untuk membalas kebaikanmu. Tidak ada alasan lain. Aku, Sue Yixuan, tidak pernah memanfaatkan orang lain. Aku akan memberimu kaisar ginseng naga darah ini. Saat dia berbicara, sebuah kotak berokat dengan batasan kuat terbang keluar dan melesat ke arah Ye Chen Feng. Sue Yixuan, jenius nomor satu dari klan Sue. Ketika Ye Chen Feng mencari jiwa Sue Mingzuan, dia tahu nama Sue Yixuan. Dia tahu bahwa dia bisa dianggap sebagai legenda klan Sue dan juga dikenal sebagai jenius nomor satu klan Sue. Dia telah berkultivasi kurang dari seribu tahun dan telah mencapai alam kaisar Dao bintang empat. Hasil seperti ini jarang terlihat di seluruh wilayah surga. Jenius nomor satu hanyalah gelar kosong. Jika kamu tidak melangkah ke Dao Lord Rilem, kamu tidak pantas disebut jenius. Kata Sue Yixuan, suaranya mengungkapkan tekad untuk mengejar Dao tertinggi. Kakak senior, aku akan berkultivasi. Sampai jumpa di ujian pagoda surga. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menahan tekanan spasial yang menakutkan dan terus berjalan menuju area inti Graffiti Star. Ketika dia tiba di area inti Graffiti Star dengan langka berat, dia berhenti dan duduk dengan berat di tanah. Dia mengeluarkan Pil Sein Roh sejati kelas menengah dan menelannya. Dia mengedarkan Sol Devoring Art dan dengan cepat menyempurnakannya. Pil Suci Roh sejati kelas menengah meledak di tubuhnya dan segera memancarkan hasil obat yang luar biasa. Namun, di bawah tekanan spasial yang menakutkan, hasil obat dari Pil Sein Roh sejati kelas menengah tidak bocor sama sekali. Itu benar-benar ditekan ke dalam tubuhnya dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng menanggung hampir 2 miliar tekanan spasial dan berkultivasi dengan pahit selama lebih dari setengah tahun. Dia memurnikan semua Pil Sein Roh sejati kelas menengah yang telah dia tukarkan dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Namun, karena fondasinya terlalu dalam dan dia telah memurnikan semua Pil Suci Roh sejati kelas menengah, kekuatannya hanya meningkat ke puncak Alam Kaisar Dao Bintang 1. Dia tidak dapat merobek kemacetan dan menerobos ke Alam Kaisar Dao Bintang 2. Sepertinya tidak mungkin menerobos ke Alam Kaisar Dao Bintang 2 sebelum persidangan. Kesulitan menerobos ke Alam Kaisar Dao Bintang 2 berada di luar imajinasi Ye Chen Feng. Karena dia tidak bisa menerobos, Ye Chen Feng hanya bisa mundur selangkah dan mencoba menerobos ke Alam Tubuh Mistik Cakrawala keempat untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Aku ingin tahu apakah Kaisar Ginseng Naga Darah dapat membantuku berkultivasi ke Alam Tubuh Mistik Cakrawala keempat. Ye Chen Feng membuka segel pada kotak brokat dan melihat ginseng seukuran jari yang berbentuk seperti naga surgawi. Itu berisi energi esensi darah yang kuat. Kaisar Ginseng ini adalah harta terbaik untuk mengeraskan tubuh seseorang. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Ye Chen Feng menahan tekanan berat dan hanya menyesuaikan napasnya untuk beberapa saat sebelum menelan Kaisar Ginseng Naga Darah. Dia mengedarkan sembilan transformasi Dewa Transformasi dan dengan cepat memurnikan energi esensi darah di dalamnya ke Senke Meridian di pusarnya. Itu mempercepat transformasi mutiara astral di Senke Meridian. Pengadilan Pagoda Surga semakin dekat. Para murid dari sekte Ethereal Heaven memahami waktu yang terbatas dan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Mereka semua ingin menerobos sebelum persidangan dan mencapai hasil yang baik. Xia Wendy telah berkultivasi di Graffiti Planet selama lebih dari dua tahun. Dengan bantuan spiritualitas akar leluhur pemutus kehidupan, dia telah berhasil menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 1. Kekuatannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Meskipun Ye Chen Feng belum menembus ke alam Kaisar Dao Bintang 2, dia telah memurnikan ginseng naga darah yang diberikan Kaisar Sue Yixuan kepadanya dan berhasil berkultivasi ke alam tubuh mistik Cakrawala keempat. Kekuatan fisiknya telah mencapai 1,4 miliar jin yang mencengangkan. Ketangguhan tubuh fisiknya sebanding dengan artefak suci tingkat tinggi terberat. Sudah waktunya untuk keluar. Setelah berkultivasi ke alam tubuh mistik Cakrawala keempat, Ye Chen Feng menghitung waktunya. Hanya ada beberapa hari sebelum ujian Pagoda Surga. Dia berhenti berkultivasi dan menemukan Xia Wendy, yang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan rilem Kaisar Dao Bintang 1 miliknya. Keduanya meninggalkan Graffiti Planet. 1589. Uji coba Pagoda Surgawi adalah uji coba termegah dari Sekte Surga Berkabut. Itu diadakan setiap 100 tahun sekali. Ye Chen Feng dan Xia Wendy baru saja bergabung dengan Sekte Surga Berkabut dan telah menghadapi persidangan Pagoda Surgawi. Banyak orang iri pada keberuntungan mereka. Cheng Feng, Wendy, bagaimana kamu berkultivasi? Dalam waktu singkat, kamu berubah dari Dao Soverein Bintang 1 menjadi Dao Soverein Bintang 6. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng dan Xia Wendy, Sue Piao Miao merasa seperti berada dalam mimpi. Dia belum pernah melihat atau mendengar kecepatan kultivasi yang begitu mencengangkan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Chen Feng dan Xia Wendy telah menekan alam mereka. Kekuatan sejati mereka telah mencapai tingkat Kaisar Dao Bintang 1, dan kekuatan tempur Ye Chen Feng bahkan telah melampaui miliknya. Alam kita naik begitu cepat karena kita bertemu secara kebetulan di hutan bunuh diri. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum dan berkata dengan samar. Tidak peduli apa, dengan usia dan kekuatanmu, kamu pasti akan mendapatkan peringkat yang bagus dalam uji coba pagoda surgawi. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk meminjam kekuatan pagoda surgawi untuk mengambil langkah sulit itu dan menerobos ke satu bintang. Kerajaan Kaisar Dao memikirkan rahasia yang disembunyikan Ye Chen Feng, Sue Piao Miao tidak bertanya lagi. Namun, dengan Ye Chen Feng dan Xia Wendy, serta Yue Lansin dan Hong Xi, Sue Piao Miao merasa bahwa tiga pavilion lainnya tidak akan mampu bersaing dengan Blue Snow Celestial Pavilion. Master Pavilion, uji coba pagoda surgawi dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xia Wendy menjadi cerah. Iya, pagoda surgawi memiliki total sembilan lantai. Enam lantai pertama memiliki tingkat jiwa surgawi yang berbeda. Setiap kali Anda membunuh jiwa surgawi, Anda akan mendapatkan gumpalan kekuatan jiwa surgawi yang murni. Semakin tinggi tingkat jiwa surgawi jiwa yang Anda bunuh, semakin tinggi tingkat kekuatan jiwa surgawi yang akan Anda peroleh. Di masa lalu, saya mengambil langkah tersulit di pagoda surgawi dan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 1. Sue Piao Miao mengangguk. Apa tes di tiga lantai terakhir? Xia Wendy tidak mengerti uji coba pagoda surgawi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lantai tujuh dan delapan dari Menara Langit adalah ujian niat Dao. Jika kamu bisa melewatinya, kamu bisa langsung meningkatkan niat Daomu. Sedangkan untuk lantai sembilan yang paling sulit, itu adalah ujian roh senjata Menara Langit. Namun, dalam sejarah sekte surga berkabut kita, hanya tiga orang yang telah melangkah ke lantai sembilan Menara Langit dan hanya satu orang yang lulus ujian roh senjata dan menerima hadiah tertinggi, Sue Piao Miao perlahan menjelaskan. Master Pavilion, apa hadiah tertinggi dari pagoda surgawi? Ye Chen Feng bertanya. Rumor mengatakan bahwa hadiah tertinggi dari Menara Surgawi adalah tirai jiwa surgawi yang paling murni. Saat itu, leluhur yang lulus ujian mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan kekuatan jiwa surgawi selama tiga hari tiga malam dan langsung maju dengan tiga tingkat. Sue Piao Miao berkata, dan leluhur itu juga menjadi legenda dari sekte surga berkabut kita. Pada akhirnya, dia melangkah ke alam Dewa Dao dan membawa kemuliaan bagi sekte surga berkabut kita. Baiklah, sudah hampir waktunya. Ayo pergi ke Tower of Trials. Setelah mengatakan itu, Sue Piao Miao memanggil lebih dari 10 burung bango suci dan memimpin 13 murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam uji coba Menara Surgawi ke area inti sekte surga berkabut. Ketika burung bango suci melewati lapisan batasan dan terbang ke kedalaman pegunungan, Menara Besi Hitam yang mencapai awan muncul di mata semua orang. Menara Hitam ini adalah monumen berat pertama dari sekte surga berkabut, Menara Surgawi yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, ayo pergi dan kunjungi pemimpin klan. Setelah mendarat di bagian bawah Menara Surgawi, Sue Piao Miao segera memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya untuk mengunjungi pemimpin klan keluarga Sue, Sue Sujun. Piao Miao dan para murid memberi hormat kepada pemimpin klan. Sue Piao Miao dengan hormat membungkuk di depan Sue Sujun, yang mengenakan jubah putih panjang dan memiliki beberapa helai rambut putih di kepalanya. Kamu Chen Feng, kita bertemu lagi. Saat Ye Chen Feng mengikuti Sue Piao Miao dan membungkuk, sebuah suara dingin memasuki telinganya. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita yang tingginya hampir sama dengannya. Penampilannya sangat cantik, dan rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Matanya seperti bintang yang dingin. Yue Lan Xin mengeluarkan perasaan yang sangat dingin, tetapi ketika Ye Chen Feng melihatnya, dia menemukan bahwa dia bahkan lebih dingin daripada Yue Lan Xin. Dia memberikan perasaan yang tidak bisa didekati. Senior Magang Sister Yi Suan, bagaimana kabarmu? Ye Chen Feng samar-samar tersenyum, tidak sombong atau rendah hati. Ye Chen Feng, Yi Suan telah memberi tahu saya tentang kebaikan yang telah Anda tunjukkan padanya. Bagi Anda untuk memiliki keberanian seperti itu benar-benar di luar harapan saya. Tidak peduli hasil apa yang Anda capai dalam uji coba Menara Surgawi ini, saya akan memberi Anda kesempatan keberuntungan. Sue Sujun melirik Ye Chen Feng dan berjanji. Terima kasih pemimpin klan, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Sue Sujun mau tak mau meliriknya beberapa kali lagi. Weng! Saat mereka berbicara, teriakan pedang yang menusuk telinga terdengar dari bawah Menara Surgawi. Seorang pria mengenakan jubah seni bela diri putih dan berdiri di atas pedang besar terbang mendekat. Dia memberikan perasaan yang tidak terkendali dan tidak terkendali. Melihat pria ini, pupil mata Sue Yi Suan menyusut. Jelas, bahkan dengan bakat dan kekuatan Sue Yi Suan, pria ini adalah tabu. Yue Jian Feng, putra penguasa Sekte Surga Berkabutku. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu dari Sekte Surga Berkabut. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 700 tahun dan telah mencapai puncak alam Kaisar Dao Bintang 4. Ye Chen Feng memandang pria itu dari kejauhan. Suara Yue Lansin memasuki telinganya. Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang mendalam dari Yue Jian Feng. Dia merasa bahwa dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, dia jelas bukan tandingan Yue Jian Feng. Yue Jian Feng, kamu datang lebih awal. Tepat ketika tatapan semua orang tertarik oleh Yue Jian Feng, sebuah suara yang dalam meledak di langit. Kekuatan suaranya mengguncang jiwa banyak murid yang tidak cukup kuat, bahkan ada beberapa murid yang telinganya terguncang hingga berdarah. Namanya Feng Yungu, seorang jenius ekstrim dari klan Feng. Meskipun dia juga telah berkultivasi kerana Kaisar Dao Bintang 4, dia jauh lebih tua dari kakak Yue dan kakak senior Magang Sue. Dia telah berkultivasi untuk lebih dari 900 tahun. Juga, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Senior Magang Saudara Ye Chen Feng, cobalah untuk tidak berbenturan dengannya. Yue Lansin mengirim ke Ye Chen Feng lagi. Kakak Magang Senior Ketiga, jenius nomor satu dari klan Hua. Apakah dia juga Kaisar Dao Bintang 4? Untuk berkultivasi kurang dari seribu tahun dan menerobos ke alam Kaisar Dao Bintang 4, tingkat bakat ini berada di puncak alam surga. Tidak, senior Magang Sister Hua Si adalah yang termuda dan Kaisar Dao Bintang 3. Namun, bakatnya sangat menakutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, dia akan menjadi ahli nomor satu dari sekte surga berkabut. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan menerobos ke alam Dao Lord. Yue Lansin mengirim. Tampaknya sekte misty heaven tidak selemah yang kita duga. Jika semua bintang yang sedang naik daun ini naik, kekuatan keseluruhan sekte misty heaven akan meningkat dalam jumlah besar. Ye Chen Feng tidak menyangka para jenius teratas dari empat klan besar dari sekte surga berkabut begitu menakutkan. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, sekte surga berkabut akan bangkit. Seiring waktu berlalu, para murid dari empat klan besar dari sekte surga berkabut yang memiliki kualifikasi untuk memasuki pagoda surga semuanya telah tiba. Mereka berdiri dengan tertib di depan pagoda surga, menunggu dalam keheningan untuk membuka pagoda surga. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit gelap berjubah hitam tanpa ekspresi di wajahnya muncul di kehampaan. Dia melirik para murid yang sudah siap dan mengumumkan dengan lantang, uji coba 10 tahun pagoda surgawi telah dimulai. Semua murid dapat membawa 590. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakan telinga bergema di seluruh gunung abadi berkabut. Pintu pagoda langit bersisi delapan, yang tingginya ratusan kaki, terbuka pada saat bersamaan. Aura yang kuat terpancar dari sky pagoda. Ayo masuk. Sue Yixuan, jenius nomor satu dari keluarga Sue, memimpin dan bergegas ke pagoda langit. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengikuti dari belakang, menghilang ke gerbang sky pagoda. Usia tulangmu kurang dari 100 tahun. Kesulitan uji coba rendah. Begitu Ye Chen Feng memasuki pagoda langit yang misterius, sebuah suara yang kuat terdengar di telinganya. Ingatan jiwa Sue Mingsuan benar. Kesulitan sky pagoda didasarkan pada usia tulang seseorang. Semakin tua usia tulang seseorang, semakin sulit persidangannya. Ye Chen Feng dan Xiaowendi lebih muda, jadi mereka memiliki banyak keuntungan. Yah, ruang pagoda langit ini sangat ajaib. Aku satu-satunya di sini. Ye Chen Feng melihat sekeliling ruang pagoda langit dan menemukan bahwa itu kosong. Dia adalah satu-satunya di sini. Dia kagum dengan harta karun yang dikendalikan oleh Sekte Eti Real Heaven. Ye Chen Feng memandangi pegunungan besar di kejauhan dan memanggil sayap pedangnya tanpa ragu. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mencari mangsa. Begitu dia terbang ke hutan yang rimbun, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat, merasakan fluktuasi jiwa yang kuat di lembah di depannya. Dia segera mempercepat dan terbang. Jiwa surgawi, ini adalah jiwa surgawi. Saat Ye Chen Feng terbang ke lembah, dia melihat setidaknya dua puluh jiwa surgawi yang tertutup sisik hitam, memiliki dua tanduk di kepala mereka, dan sepasang sayap kelelawar di punggung mereka. Karena tingkat kesulitan tantangan Ye Chen Feng relatif rendah, jiwa surgawi di tingkat pertama semuanya adalah Master Dao Bintang 1. Mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Huus, wuus, wuus. Sayap Ye Chen Feng mengepak dengan keras dan terjalin dengan pancaran pedang yang tajam. Dia bergegas ke kelompok jiwa surgawi dan mulai bertarung dengan sengit. Garis-garis pancaran pedang yang tajam keluar dari sayap pedang. Mereka seperti bayangan pedang yang mengalir dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka mengiris ruang dan terus-menerus membunuh jiwa surgawi yang mendekati mereka. Setiap kali dia membunuh jiwa surgawi, gelombang kekuatan jiwa surgawi murni akan memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, membuatnya merasa sangat nyaman. Sungguh energi yang murni, energi yang terkandung dalam jiwa surgawi ini sebenarnya bahkan lebih murni daripada dan suci roh sejati. Jika Ye Chen Feng menggunakan seni pemakan jiwa untuk memurnikan kekuatan jiwa surgawi, dia dengan mudah memurnikan kekuatan jiwa surgawi yang telah memasuki tubuhnya. Selama proses pemurnian, kekuatannya juga meningkat. Ini memungkinkan dia untuk merasakan manfaat dari uji coba pagoda surgawi. Hanya dalam waktu 10 napas, 23 jiwa surgawi telah dibunuh oleh Ye Chen Feng seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Sementara itu, 23 bintang bersinar muncul di token identitasnya setiap saat. Setelah jumlah bintang dalam token identitas mencapai 100, menghasilkan kekuatan teleportasi yang kuat yang akan mengirimnya langsung ke pagoda surgawi tingkat kedua. Ruang pagoda surgawi sangat luas dan tak terbatas, tetapi di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, dia dengan mudah menemukan jiwa surgawi yang tersembunyi di pagoda surgawi. Meskipun sebagian besar jiwa surgawi ini hidup berkelompok, jumlah Ye Chen Feng jauh lebih besar daripada mereka. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Ye Chen Feng telah membunuh 100 jiwa surgawi dan berhasil berteleportasi ke tingkat kedua pagoda surgawi. Kekuatan jiwa surgawi di tingkat kedua pagoda surgawi telah mencapai tingkat Master Dao bintang 3, tetapi mereka masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Selain itu, ketika Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mencengangkan dan menghancurkan jiwa surgawi bintang 3 demi 1, kekuatan jiwa surgawi yang dia peroleh bahkan lebih kuat dan lebih murni. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa membunuh jalan ke tingkat kelima atau ke enam dari pagoda surgawi, kekuatannya harus mampu mencapai tingkat Master Dao bintang 2. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng tidak tahu kelelahan dan membunuh dengan gila-gilaan di pagoda surgawi. Dia terus-menerus membunuh jiwa surgawi dan meningkatkan kekuatannya. Sekitar satu bulan telah berlalu, dan Ye Chen Feng, yang sangat kuat, melangkah ke tingkat kelima pagoda surgawi. Kekuatan jiwa surgawi di sini telah mencapai tingkat Kaisar Dao bintang 1, yang memberinya sedikit masalah. View, kesulitannya meningkat sangat banyak. Ye Chen Feng menyembunyikan auranya dan bersembunyi di pohon kuno yang tingginya lebih dari seratus kaki. Ketika dia melihat ke sebuah lembah yang dipenuhi bebatuan aneh, dia menyadari bahwa ada lebih dari 20 jiwa surgawi di lembah itu. Namun, jiwa surgawi ini telah mencapai tingkat Kaisar Dao bintang 1. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng dapat dengan mudah membunuh jiwa surgawi Kaisar Dao bintang 1, dia tidak dapat menahan serangan lebih dari 20 Kaisar Dao bintang 1 pada saat yang bersamaan. Sepertinya aku harus berusaha. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya pada saat pertama. Jika dia bisa membunuh jiwa surgawi, setelah lima nafas, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia harus segera mundur dan tidak memberikan kesempatan kepada jiwa surgawi ini untuk menyerangnya. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng memanggil Anulus Diok 9 Naga dan menyembunyikannya di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan pedang yang mengejutkan dan menyerbu ke arah kelompok jiwa surgawi. Pekikan, Pekikan, Pekikan. Ketika mereka merasakan aura Ye Chen Feng, jiwa surgawi yang mengambang di udara dan tertidur lelap terbangun. Mereka mengeluarkan Pekikan yang menusuk telinga dan terjalin dengan niat Dao yang menakutkan. Mereka seperti bintang gemerlap yang memenuhi langit saat mereka menyerang Ye Chen Feng. 9 Naga Giok Anulus potong ruangnya. Menghadapi serangan lebih dari 20 jiwa surgawi, Ye Chen Feng segera membakar garis keturunan primordialnya. Sambil meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia mengendalikan 9 Naga Jade Anulus untuk terus memperluas dan memotong ruang untuk bertahan dari serangan. Ketika 9 Naga Jade Anulus dikirim terbang oleh serangan gabungan lebih dari 20 jiwa surgawi, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak 4 kali. Dia bertabrakan dengan jiwa surgawi yang tingginya beberapa puluh kaki dan tampak seperti raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Lebih dari 4 miliar kilogram kekuatan meledak dari tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan dengan mudah menghancurkan jiwa surgawi ini dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, roh pedang emas terbang keluar dari laut jiwa dan terjalin dengan pancaran pedang emas yang menyilaukan. Mereka langsung menembus kepala 2 jiwa surgawi dan membunuh mereka. Tinju Naga Pertarungan Roh Sejati Setelah membunuh 3 jiwa surgawi tingkat kaisar bintang 1, Ye Chen Feng tidak mundur. 4 diagram dao tingkat hitam muncul di tubuhnya. Dia menyimpulkan niat dao dan kekuatannya secara ekstrim dan berubah menjadi roh sejati yang menakutkan. Dia melepaskan garis-garis tinju yang menghancurkan bumi yang bisa membunuh naga sejati dan membombardir jiwa surgawi yang menyerangnya Ye Chen Feng melepaskan tinju naga Pertarungan Roh Sejati dan membunuh 2 jiwa surgawi tingkat kaisar lainnya. Dia menggunakan aturan ruang untuk memotong ruang dan melemahkan rentetan serangan yang menakutkan. Dia mengambil anulus diok sembilan naga dan terbang keluar dari lembah gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Ye Chen Feng meninggalkan lembah gunung dengan kecepatan yang sangat cepat, lebih dari 10 jiwa surgawi yang marah tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka meraung dengan marah pada Ye Chen Feng di pintu masuk lembah gunung. Aku telah membunuh peradaanku. Jika aku ingin membunuh mereka semua, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Melihat 18 jiwa surgawi dengan aura menakutkan yang menyebabkan ruang bergetar, Ye Chen Feng bersembunyi di hutan lebat. Dia mengaktifkan seni pemakan jiwa dan dengan cepat menyempurnakan kekuatan jiwa surgawi murni yang baru saja memasuki tubuhnya. Kemacetan wilayahku telah retak. Ketika Ye Chen Feng memurnikan 5 garis kekuatan jiwa surgawi, dia terkejut menemukan bahwa retakan telah muncul di kemacetan yang tidak dapat dia tembus. Ini membuatnya liar dengan sukacita. Dia menunggu kesempatan untuk terus membunuh jiwa surgawi tingkat kaisar dan mencoba yang terbaik untuk menjadi Dautir Bintang 2.